Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat rekan semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data Operator sekolah Baiklah sahabat rekan semuanya Pada kesempatan kali ini kami akan Membahas tentang Cara install pre-fill Rapor Dapodik ya Karena untuk pre-fill Rapor Dapodik ini sudah bisa Di download dan sudah bisa di install Baiklah sahabat rekan Semuanya langsung saja kita Ke pembahasannya Nah ini adalah pre-fill rapor Dapodik yang sudah kami download Lalu bagaimana cara Untuk menginstallnya Untuk menginstallnya adalah kita bisa meng-cut Atau meng-copy ya Kita cut saja Lalu kita pindahkan ke sistem Nah di pre-fill Dapodik Ini kita paste Atau kita paste disini Selanjutnya kita buka Dapodiknya Lalu kita ke pengaturan ya Disini ada pre-fill rapor Kita klik saja Masukkan kode registrasi Username Password Dan konfirmasi password Kalau sudah Masukkan data Kalau sudah dimasukkan semua Kode registrasi Username Password Dan konfirmasi password Lalu kita masukkan data Kita klik saja Kita tunggu sampai dengan Pengambilan data ini selesai Oke sahabat Registrasi selesai Lalu kita oke Setelah itu kita refresh dulu Dapodiknya Kemudian kita Ke menu nilai Kita ke rapor Disini Kita cek Coba kita cek Tahun 2020 2021 Semester ganjil Semester genapnya Kita coba semester ganjil Kita pilih yang kelas 6 nya Disini Coba kita klik yang ini Kita tambah Oke mata pelajarannya Sudah muncul Silahkan nanti bisa Diisi sendiri Gitu ya Oke sahabat rekan Semuanya itu saja Yang perlu kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Membahas tentang Cara install Pre-fill Rapor Dapodik Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat Buat semuanya Terima kasih Yang sudah like Dan subscribe Di channel kami Kami tunggu yang belum Silahkan di like Di subscribe Serta aktifkan Notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti Terus informasi Dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang Informasi yang kami berikan Ini bisa bermanfaat Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton